Intro Sejumlah nelayan di pesisir selatan pantai Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi tidak bisa melaut akibat masih terkendala cuaca buruk dan tingginya gelombang yang mencapai 6 meter. Hal itu membuat nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil enggan melaut. Selain sulit menangkap ikan karena kondisi kapal yang terombang-ambing, ombak setinggi 4 meter itu pun bisa membuat kapal kecil terbalik. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan para nelayan akibatnya pasokan ikan di tempat perilangan ikan Pelabuhan Ratu menurun. Herdi salah seorang nelayan mengaku sudah 6 hari tidak mendapatkan ikan akibat cuaca buruk tersebut bahkan diam laut sampai sejauh 2 mil laut. Kondisi itu pun membuat penghasilannya berkurang karena sulitnya mendapatkan ikan di laut. Sekarang, kadang-kadang buat sekolah anak doang gitu. Sekolah anak, kadang-kadang buat risiko dapur apa. Kalau cuaca bagus berapa Pak? Kalau cuaca bagus 25 lah, 200-300 sehari. Kalau sekarang? Sekarang, buruk-buruk 250 gak ada, gak dapet. Saat ini para pelayan lebih memilih menambatkan perahunya di dermaga dan memperbaiki alat tangkap ikan yang mulai rusak akibat cuaca ekstrim tersebut. Budi Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!